selamat menikmati tolong undang kami biar kami bisa menghibur kalian gak dibayar juga gak apa-apa yang penting kami bisa menghibur kalian kalau kalian terhibur Alhamdulillah kalau enggak yaudah oke sampai ketemu di Studio Pras karena disini kami semua sih personilnya ada Reval sebagai gitaris ada Adem sebagai drumist ada Cheong sebagai vokalis vokaler jadi kita aslinya anak band yang menyamar jadi artis lugu lugu vokalis vokalis pasti satu lagi namanya Yudin disini ada orang Yudin kok lama banget Yudinnya dia lagi ngapain pak? dia lagi ngambil permen untuk bekal kami oke kami harus butuh bekal men karena kalau enggak ada permen kita enggak bisa enggak bisa jamming kita harus enjoy dalam perform oke jadi Yudin itu masih di warungnya sedang membeli permen dan disitu ada bapak Yudin sedang bawa motor disini lokasi ah apa lokasinya kalau teman-teman ingin tahu kita lagi di RB alias Risat iyalah RB Risat ini terkenal dengan PT yang sangat sederhana karena tutup terus ini dia Yudin datang juga dia basis kita ya yang terbaik dan ter hebat Pak Yudin apa kabar? baik Alhamdulillah aduh saya lupa bawa masker enggak apa-apa nih Yudin iya pas ada masker gue enggak apa-apa masker saya banyak di rumah serius cuma lupa kadang ingetin lah kamu enggak ingetin enggak apa-apa ya yaudah yuk buka yuk ininya biar kelihatan gantengnya oh iya ya lupa saya itu ada warung Pak Habibie sedang membenerin bengkel sebentar lagi teman kita akan melewatin pasar Ambaru disinilah tempat saya belanja ikan iwak buat kebutuhan sehari-hari dan dulu disini ada studio Pak Nasir sekarang sudah enggak ada karena mungkin enggak laku ya karena sekarang musisi Semuranja udah pada udah pada menikah jadi enggak ada kata recent ya semua itu karena vakum aja kita tunggu kehadiran mereka kembali ini perjalanan saya masih di pasar Pulau Ampel ini disini ada polsek dulu saya pernah ditilang disini karena tidak jadi polisinya takut karena saya enggak punya salah iyalah kalau saya punya salah saya yang takut lah Pak Polisi depan kita sama si anak mobil Pak SPW sampai di studio Fras ini studio yang terkenal fenomenal karena dulu katanya ada The Massive yang pernah pakai studio ini kita lihat ya studionya sangat menarik disini lokasinya di studio Fras masih di daerah Clegon dan bentar lagi udah katanya udah ditelepon nanti kita lihat ya di dalamnya studionya seperti apa sebelum kita ke studio biasa kita mau briefing dulu ini sepi teman-teman di Clegon inilah tempat kita nongkrong bersama teman-teman Dota Gacing siapa yang mau bumbu maaf yang badaku sebutlah teman-teman mencobeng 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 aku yang kiri kau yang cerai untukku bagaimana diri hati aku beri takkan jelas mencinta cinta wakil selalu terakhir kau lemah ya Allah akan selalu ku menyanyi hati kesukur kuang semua pengerajuan kau mencet oleh masa aurora yang selalu ku menyanyi hati ku 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 Siapa dirinya? Karena memang tak ada yang lain Seluruh ikut lagi Jangan bilang ini yang terakhir Aku ngerti kamu Kamu ngerti aku Aku sayang kamu selamanya Kau ngerti kamu selamanya Sayang aku Kelabanku Yang tak murah-murah Yang dapat kita Menyadakan sama saya Mengawas yang mencang Aku pasti Aku Karena aku Bukan aku Bukan aku Bukan aku Bukan aku Yang tak murah-murah Yang tak murah-murah Abaikan cinta Memutu Bukan aku Tak ada cinta 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 Takument Tak ada cinta Tak ada cinta Tak ada cinta Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton